di video kali ini nih gue ada ya everyone welcome back on mahwatch youtube channel ketemu lagi nih kali ini gue akan review jam tangan tentunya swiss made nah itu paling jarang gue bahas ya atau mungkin di occasion tertentu kali ini dari swiss made nah kalian udah tau kan mungkin brandnya atau mungkin udah ada yang mereka-reka tapi apa yang akan gue bahas stay tune oke everyone swiss made or swiss watch yang gue bahas kali ini adalah tadaaa me too oke dan langsung aja gue open dan ini dari family yang udah pasti kebanyakan orang suka ya nah dia dari langsung aja gue sebut deh dia dari line diver langsung gue buka aja ini boxnya tada tadaaa disini ada kitab sakti ya kitab sakti terus ini ada warranty cardnya juga ya ini warranty card oke langsung aja disampingkan dulu nah ini di dalam box ini kesaktiannya tadaaa ini adalah mido ocean star captain chronograph tapi sebelum gue bahas gue kasih tau dulu ya openingnya si ya pakai opening mido ini membuat line ocean star ini udah sejak tahun 1944 ya atau 1944 ya meneruskan kisah suksesnya dalam perjalanan karirnya mido nah mido ini untuk model-model desainnya model dayalnya juga itu terinspirasi dari bangunan paling ujung selatan Eropa ya sebutannya the europa point lighthouse nah itu adalah mercusuar sebuah mercusuar yang kalian lihat di template desain mido nah mercusuar ini yang mengawasi dan memandu pelaut di selat Gibraltar yang terkenal itu dan akhirnya terlahirlah desain-desain Ocean star ini ya nah yang pernah gue bahas disini adalah Ocean star captain chronograph langsung aja ya nah untuk casenya sendiri ini terbuat dari stainless steel ya untuk case diameternya ini lumayan buat yang suka jam kecil mungkin ini kurang cocok ya tapi kalau buat yang suka jam size menengah ini cocok banget karena ini size-nya di 44 mm dan untuk thicknessnya sendiri atau ketebalannya itu ada di 15,6 mm lumayan tebel sih untuk kelasnya mido yang terkenal dengan desain slimnya ya di kelas automatic tapi itu mungkin dipengaruhi karena movement komplikasinya yang chronograph ya jadinya case-nya menyesuaikan dari isi dalamnya ya nah untuk look width-nya sendiri dia ada di 22 mm tadaaa ini sebetulnya good news juga buat kalian yang suka gota ganti sepatu ya atau strap nah untuk movementnya sendiri menekan chronograph tapi ini movementnya bukan chronograph quartz ya melainkan chronograph auto yaitu tepatnya di mido kaliber 60 based on ETA A05.H31 ya power reserve-nya kurang lebih dia bertahan di 60 jam kalau terisi penuh ya dial style-nya chronograph sama nautical tachymeter nah untuk kalendernya disini dia ada windows date di sejajar dengan angka 6 ya nah kalau gua bilang sih desain dari mido ini cukup menarik ya walaupun dia chronograph yang biasanya chronograph itu notabene dialnya kelihatan sibuk banget ya atau ribet dilihatnya tapi untuk mido ocean star captain chronograph ini masih enak dibacanya ya karena sebetulnya komposisi penempatan sub-dial chronographnya ini bener-bener pas banget sama penempatan date-nya terus disini ada marker ocean star dan disini ada tulisan mido automatic itu font besar kecilnya juga pas banget dan kalau biasanya di jam tangan lain kalau ada chronograph biasanya harus ada yang dikorbankan ya entah mungkin marker angka 3 nya atau marker angka 9 nya itu harus ketutup jadi sub-dial ini enggak jadi markernya mulai 2 dari angka 6 sampai 12 ini lengkap termasuk di posisi angka 9 sama 3 nya nah untuk roteting basalnya coba kita coba ya hmm enggak begitu renyah sih tapi firm ya biasanya kan bunyinya agak crack atau click nah ini enggak tapi dia cukup firm dan presisi pastinya Swiss made gitu hahaha nah untuk glass materialnya sendiri ini ini di sapphire crystal with double side anti-reflection treatment ya jadi udah ada anti-reflection coatingnya disini sapphire crystal nah untuk bezelnya ini juga udah terbuat dari keramik bezel dengan mid finishing ya biasanya kalau keramik tuh kan lebih mengkilat glossy gitu kan nah kalau ini udah di mid finishing kalau case bag nya sendiri ini screw case dengan ada lambang starfish ya makanya disebut ocean star ya ini starfish disini dan ada lambang ombak ini menandakan dia adalah jam diver nah untuk water resistance nya sendiri atau water pressure nya ini di 200 meter atau di 200 meter nah untuk strap nya sendiri ini udah silikon rubber ya ketebalan sama eee teksturnya pas ya maksudnya enggak terlalu kaku juga enggak terlalu lemes tebalnya juga pas masih nyaman digunain di pergelangan dan untuk penguncinya sendiri ini buckle ya bukan clasp tapi buckle dengan ada grafir mido nya on wrist buat tangan gua yang cuman 14,4 nah ini lumayan gede ya secara estetika ini udah agak oversize ya walaupun sebetulnya ini masih bisa dimalumin karena ini jam sport chronograph ya tapi tetep aja ini gua merasa pakenya lumayan eee gede lumayan gede dan agak berat ya masih ergonomis sih tapi lumayan untuk ukuran swiss ya mungkin karena gua mungkin mikirnya udah kalo swiss mid itu harusnya lebih tipis dan lebih ringan jadinya ini berasanya berat tapi it's okay nah ini mungkin lebih cocok buat orang yang punya pergelangan kurang lebih di ya minimal mungkin 15,5 atau 16 ya itu ideal banget lebih ideal lagi kalo pergelangan tangannya ukurannya di 17 cm ya lingkaran nah untuk price nya dengan fitur seperti ini automatic 60 jam kronograph pula dan beberapa fitur-fitur yang tadi gua sebut mido ocean star ini dibandrol di 35 jutaan aja kok ya swiss mid gitu loh jadi buat kalian-kalian yang mau berburu atau mungkin udah nang share ocean star kapten ini yang kronograph terutama bisa langsung ke website kita oh iya yang gua bahas juga gak cuman ini ya gak cuman ini aja nah kalo ini tadi yang kronograph kan the next ini ada ada ocean star diver 600 nah ini buat yang kurang suka sama model kronograph mungkin bisa nalihin pandangannya kesini ya langsung aja ini case nya diameternya di 43,5 ya kita bahas dari case dulu 43,5 dan ini kalian kalau dari yang tadi kronograph tadi itu ya mungkin lebih kecil setengah milimeter ya nah untuk case nya thickness nya sendiri ini juga di 14,6 milimeter nah untuk look width nya sendiri sama kayak tadi di 22 milimeter buat yang suka gonta ganti sepatu itu cocok banget dan gampang banget cari alternatifnya Nido ini menggunakan movement automatic Nido kaliber 80 COSC based on ETA C07821 nah gua usah aja sebut COSC kan kenapa? karena ini adalah kronometer dan seperti yang kalian tau yang udah tersertifikasi kronometer itu biasanya akurasinya lebih mendekati tepat ya walaupun tetep ada plus minus nya tapi paling gak setau gua yang udah dapet sertifikasi COSC itu biasanya sudah lebih ketat lagi akurasinya dibanding yang movement automatic regular ya nah untuk dial style nya sendiri ini tadi 3 hands with date dan ini untuk windows date nya ada di angka 3 sebetulnya gua agak kurang suka sih ya kesannya kayak pincang gitu ya date nya ada di angka 3 tapi di 9 nya gak ada apa-apanya mungkin gua lebih seneng kalau lebih serak lagi pastinya kalau seandainya ini di bawah eh di atasnya angka 6 tapi it's okay mungkin itu di kondisikan seperti itu karena di bawah ini diperluin untuk marker Ocean Star Diver kronometer 600 meter jadinya karena di kompromise seperti itu jadinya tanggalnya ditaruh di angka 3 kalau kontrasnya sih sebetulnya gua suka ya dari mido ini full black terus ada aksen orange nya untuk di second hands nya atau di dalam detik nya sama tulisan kronometernya ini orange juga sesuai dengan warna mido ya warna khas mido nya nah untuk glass material nya sendiri of course pasti udah jadi sapphire crystal dengan double sided anti reflective treatment terus untuk case material nya ini stainless steel with black DLC coating sama kayak yang tadi ya jadi dia bukan dari PVD tapi udah dari diamond like coating jadi lebih kuat ya lapisannya dibanding yang regular PVD nah untuk di sebelah kiri ini juga ada helium escape valve nya ya disini nah untuk case back nya ini screw case back juga sama yang kayak tadi dengan logo starfish jangan ombak nah ini salah satu ciri khas jam untuk jam diver nya mido ya dan di bezel nya sendiri ini gua rasa bahannya dari keramik juga ya kalau dilihat dari polish nya dari mengkilap nya nah ini sepertinya keramik dengan marker atau minute marker yang lumayan bold yang sebetulnya lebih gampang juga dibaca nah untuk rotating nya kita cek ya seperti apa hmm keras nah untuk mido ocean star ini ada cara tersendiri buat muter bezel nya ya jadi buat kalian nanti yang udah beli ini kalau seandainya bezel nya keras diputar ini sebetulnya gak cuman diputar tapi agak ditekan sedikit jadi ini kan begini agak ditekan sedikit ya ke dalam nah setelah ditekan baru kalian putar sih gampang kalau seandainya gak ditekan akan susah ya jadi ini agak ditekan sedikit terus baru diputar hmm menarik juga sih bezel nya ada secure lock nya gitu jadi gak asal bisa langsung main putar aja udah tapi bener-bener ditekan dulu baru diputar nah untuk strap nya sendiri ini rubber dengan buckle ya buckle nya disini juga ada grafir nya mido nah untuk harganya gimana untuk COSC ya dengan movement automatic 80 hours ya kaliber 80 yang itu sekaligus menandakan bahwa kalau power reserve nya terisi penuh dia bertahan hidup hingga 80 jam kalau yang tadi kan kaliber 60 jadi dia 60 jam kalau ini kaliber 80 dengan plus sertifikasi COSC harga mido ocean star 600 ini dibanderol di sekitar 23 jutaan di sekitar 23 jutaan aja nah untuk on risk nya di pergelangan gua yang 14,4 nah seperti ini nah karena ini diameternya lebih kecil setengah mili nah ini sih secara estetika lebih masuk di pergelangan kecil tapi tetep ini udah mepet banget dari batas ideal estetika ya karena luck to luck nya ini lumayan panjang nah untuk mido ocean star ini gua rasa lebih ideal kalau kalian memiliki risk atau mungkin diameter pergelangan di seenggaknya minimal 15 cm atau 15,5 16-17 lebih ideal sih sebenernya nah buat kalian yang mau berburu ocean star yang black ini dan ocean star captain bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita so everyone ini salah satu mido di kelas yang mid-high gua rekomendasiin buat kalian so happy hunting everyone yo gimana tadi menarik kan mido ocean star special edition sama capitan dan terutama yang suka warna black wajib punya dong apalagi yang sukanya swiss made mido itu keren loh apalagi tadi kan yang gua bahas juga sebetulnya desainnya juga ada historinya sedikit kan jadi tentunya enggak enggak cuman asal ah desainnya ini oke warnanya oke enggak cuman itu tapi dibalik desain itu ada storynya sedikit so buat kalian yang ternyata udah menunggu tipe ini buruan ya kalau mau hunting bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau langsung via aplikasi ya terus buat yang baru tahu atau baru nonton channel ini aku saranin buat subscribe terus yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya oh iya ngomong ngomong soal lonceng dan subscriber di video kali ini nih gua ada surprise surprise ya bener gua mau kasih giveaway surprise nya yaitu dari Spinnaker tepatnya SKU SP507103 keren enggak keren enggak keren enggak keren dong udah keren aja mau giveaway enggak oke nah menarik kan ada giveaway nya tapi kali ini gua ada pertanyaan buat kalian yang udah nyimak video ini sampai akhir pasti kalian udah tahu dong ayo oke pertanyaannya gampang kok Mido ini membuat line atau family ocean star itu sejak tahun berapa gampang ya Mido membuat line ini atau lini atau family ocean star ini semenjak tahun berapa udah itu aja kok untuk jawabannya Minwatch tunggu sampai tanggal 14 Oktober 2021 terus untuk pengumumannya diusahakan sudah diumumkan untuk pemenangnya nanti di tanggal 15 Oktober 2021 oke oh iya untuk jawabannya mungkin bisa disertakan juga ID Instagram atau ID IG karena nanti si pemenang akan dihubungin Minwatch juga via DM Instagram so buat yang ada pertanyaan juga bisa langsung ditulis di kolom komen juga sekaligus jawabannya oke good luck everyone and see you on the next video bye